Intro Perlindungan Anak Perlindungan Anak sebagai upaya menata sumber daya manusia di masa mendatang. Anak merupakan tunas muda bangsa di mana di masa dewasa mereka akan menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Di Indonesia sendiri, tingkat perlindungan telah dilakukan dengan hadirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan dari pemerintah, masyarakat, tenaga pendidik, dan juga lingkungan tempat anak berkembang harus dilakukan sejak dini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak. Tetapi dalam faktanya, anak sering menjadi objek tindak kekerasan, penelentaraan, tidak terpenuhinya kebutuhan anak, objek kejahatan seksual, perbudakan, penjualan organ dalam anak, bullying, pemberian narkoba terhadap anak, dan sebagainya. Di mana, hal tersebut terkadang dilakukan oleh keluarga dekat anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Yang pertama, penyalahgunaan dalam kejahatan politik Dua, perlibatan dalam sengketa bersenjata Tiga, perlibatan dalam kerusuhan sosial Empat, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung usur kekerasan Lima, perlibatan dalam keperangan Yang keenam, kejahatan seksual Untuk itu, diharapkan berbagai pihak terlibat melaksanakan perlindungan anak Dari segala tindakan yang mengganggu pertumbuhan fisik dan fisikis anak Terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 Terkait perlindungan anak Telah mengatur hukuman berupa kurungan penjara Tiga sampai lima belas tahun Dan denda ratusan juta hingga miliaran rupiah Untuk itu, mari ciptakan iklim dan lingkungan yang baik bagi anak Jangan biarkan generasi muda pancuk Terima kasih telah menonton!